Hai tangkap somat saya balik Indonesia bisa melepaskan Yahya Walloni tuntutan lima bulan vonis Hakim bebas potong tahanan inilah hebatnya hukum di Indonesia padahal Yahya Walloni bilang bahwa Alkitab itu ada Taurat Musa ada Taurat Tuhan Taurat Tuhan dia tidak pernah berhenti di dalam melakukan segala kegiatannya dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam undang-undang Tuhan selalu saya ikuti siang dan malam makanya mungkin itulah saya susah hidup saya ini karena saya tidak pernah eh eh lari dari panggilan Tuhan saya tetap mengikutinya nah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil jadi orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tipi sungai dia meng buahnya luar biasa tidak pernah berhenti dan selalu pada musimnya menghasilkan daunnya tidak pernah layu paling layu ya sedikit kenapa karena dia di tepi aliran sungai beda dengan di Arab sana wah nggak ada pohon ya ya nggak ada pohon bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin seperti orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman jadi orang fasik itu kalau di ini nggak tahan tetapi kekuatan duit bisa melepaskan Yahya Waloni tuntutan lima bulan Fonis Hakim bebas potong tanam inilah hebatnya hukum di Indonesia padahal Yahya Waloni bilang bahwa Alkitab itu bukan saja palsu tapi bohong enak sekali si Yahya Waloni yang baru masuk ya memang sama masuknya dia masuk Islam saya masuk Kristen hampir bersamaan waktunya saya nggak tahu bulan berapa Yahya Waloni masuk masuk Islam tapi saya jelas saya sebut 4 Maret 2006 terima Yesus begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar jadi orang berdosa di tengah orang benar itu nggak akan tahan nggak enak duduknya pergi kabur Hai tapi orang yang dalam kebenaran dia tidak pernah takut enggak pernah takut Hai demikian juga saya enggak akan takut Hai ya kalau mau ngomong-ngomong gimana itu ya tangkap dulu si 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 apa namanya somat tangkap somat saya balik Indonesia si sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan haleluya 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 saudara saudara-saudara demikian siaran saya bukan untuk eh supaya saudara-saudara tenang dan nggak ribut dengan video-video saya bukan ya 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 tapi firman Tuhan harus saya sampaikan sebagai bagian dari sebuah kesaksian yang harus saya sampaikan apapun masalahnya saya tetap setia tetap setia kepada Yesus Kristus kemarin ada yang nanya Pak apakah Bapak ada kemungkinan untuk masuk Islam lagi saya bilang keledai tidak akan terperosok ke lubang yang sama saya berjanji setia saya akan setia sepenuhnya saya tidak akan berkhianat kepada Tuhan saya Yesus Kristus dan juga orang-orang yang sudah menyaksikan Saifuddin Ibrahim saya tidak akan berkhianat ya saya tidak akan berkhianat sedara kita sudah melihat pernyataan daripada Pak pendeta Saifuddin Ibrahim ya dimana dia benar-benar sungguh-sungguh ya dengan Tuhan dan pernyataan-pernyataan beliau menjadi kontroversi di Indonesia yang juga sempat menanggapi pernyataan-pernyataan Ustadz Yahya Waloni mungkin dia merasa bahwa sepertinya di bangsa ini tidak ada tidak fair ya dia hanya membuat suatu pernyataan kalau bisa ya dia hanya mengungkapkan itu sedangkan dibandingkan dengan Ustadz Yahya Waloni yang terus menerus saat itu menghina ke Kristina nah itu pernyataan dia dan saudara silahkan berkomentar dan menanggapi video ini ya apa yang menjadi tanggapan dan respons saudara dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dengan cara menekan tombol subscribe like dan share jangan lupa saudara tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru di Youtube terima kasih teman-teman semua ya Tuhan memberkati amin 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 Terima kasih.